Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Jumbar menyerahkan surat keputusan kenaikan pangkat kepada 1.624 pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jumbar. Di tengah pandemi, penyerahan SK dilakukan secara bertahap dan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Sebanyak 1.624 pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jumbar yang terdiri dari 797 tenaga administrasi dan 827 tenaga fungsional untuk periode April 2020, hari ini menerima surat keputusan kenaikan pangkat dari Bupati Jumbar. Di tengah situasi pandemi COVID, penyerahan SK dilakukan secara daring, bertahap dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain di Pendopo Wahyawibawagraha, penyerahan SK juga dilakukan di beberapa tempat, seperti Aula Pemkap Jumbar, Kantor Kecamatan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Meski dilakukan secara daring, Bupati Jumbar menegaskan dalam penyerahan SK kenaikan pangkat ini bersih dari pungutan liar atau pungli, karena seluruh proses kenaikan pangkat dibiayai oleh APBD Kabupaten Jumbar. Pembagian ini karena situasi pandemi, maka kita memilih cara kombinasi. Bagaimana tetap langsung bisa tersampaikan, memastikan bahwa SK ini bisa langsung diterima masing-masing ASN pada hari yang sama, tanpa terkecuali, dan untuk memastikan bahwa dalam penyerahan ini juga tidak ada pungutan. Sementara itu, menurut Sugihartono, guru kesenian musik SMPN Sabtu Jumbar, penyerahan SK kenaikan pangkat ini berbeda dengan sebelumnya, karena diserahkan langsung oleh Bupati. Untuk menghindari pungli, dirinya menyelesaikan sendiri seluruh persyaratan kenaikan pangkat sesuai dengan petunjuk dan arahan yang sudah ada. Langsung itu sendiri yang memberikan, yang beda dengan yang tahun-tahun sebelumnya kita menerima itu dari UGTD. Dan yang ngambil bukan saya, karena yang dititipkan dengan dari admin sekolah, itu bedanya. Artinya untuk penerapan menghindari pungli seperti apa ini? Nah, ini yang menghindari dari pungli, otomatis kita bekerja, itu melengkapi persyaratan itu dengan kita sendiri, dengan arahan, dengan petunjuk yang sudah ada. Sebanyak 1.624 pegawai yang menerima SK kenaikan pangkat periode April 2020 merupakan realisasi dari total 1.640 usulan pegawai, di mana 16 pegawai belum memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, belum 2 tahun menduduki jabatan struktural. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan.